Sebuah truk tronton pengangkut semen bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario ditanjakan alinain tempatnya di Jalan Raya Ciamis Kawali Dusun Mekar Mulia Desa Jelat Kejamatan Barekbek ke Bupaten Ciamis pada Senin 24 Juni 2024 Akibat kecelakaan tersebut, satu orang yang aktif pengendara sepeda motor Honda Vario meninggal dunia dalam perawatan medis di Puskesmas Cipaku Kapol Sik Ciamis AKP Rahmat Fanani membenarkan adanya kecelakaan lalu lintas ditanjakan alinain barekbek Ada pun kendaraan yang terlibat yakni mobil truk tronton pengangkut semen dan sepeda motor Menurutnya saat ini kecelakaan masih dalam keadaan lidik Namun berdasarkan informasi ada satu korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Sedangkan yang lain-lainnya sedang penyelidikan lebih lanjut Ini mobil truk ini truk jenisnya juga tidak tahu Ini tronton ngangkut semen, semen curah Jadi ini masih menunggu kendaraan pengganti Karena keran alat berat tidak bisa untuk mengangkatkan terlalu berat Sementara itu kanit gagum saat lantas Polres Ciamis Ibtu Pranodia Ari Parantoro mengatakan Kronologis kejadian kecelakaan mobil truk tronton awalnya datang dari arah timur atau Cipaku menuju Ciamis Namun lanjut dia, sesampainya di tempat kejadian menemui jalan menurun lalu menikung ke kanan Kendaraan tersebut mengambil jalur jalan kanan Saat ini ada sepeda motor dari arah berlawanan sehingga bertabrakan Berdasarkan petauan di lapangan setelah kejadian kecelakaan tersebut Mobil truk tronton mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan dan saat ini masih terparkir di pinggir jalan Sedangkan kendaraan sepeda motor rusak parah hingga terbelah menjadi beberapa bagian Peristiwa kecelakaan tersebut saat ini sudah ditangani oleh Sat Lantas Polres Ciamis untuk tindakan lebih lanjut Ferry Harapan Rakyat Ciamis